Intro Wihara tidak hanya menjadi tempat ibadah umat Buddha Namun juga menjadi destinasi wisata religi Wihara Darmagiri memiliki keunikan sehingga menjadi salah satu destinasi wisata menarik di Pulau Dewata Bersama Anin Diatri, mari mengenal Indonesia lebih dekat Wihara Darmagiri merupakan salah satu tempat ibadah umat Buddha Yang terletak di Jalan Raya Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan Lokasi ini sekitar 70 km dari kota dan pasar Setelah memasuki pintu gerbang utama Kita menaiki anak tangga yang dihiasi arsitektur naga di sisi kanan dan kiri Masa ke Wihara tidak dikenakan tiket masuk Pengunjung berdonasi sukarela yang digunakan untuk biaya pemeliharaan kebersihan dan kesucian areal Wihara Selain itu, wisatawan diminta mengisi buku tamu Sebelum memasuki areal utama Wihara Pengunjung disambut Prasasti Asoka yang dibuat berupa Tugu setinggi 15 meter Pada bagian atas Tugu Raja Asoka tersebut Terdapat patung 4 singa Memasuki areal utama Kita harus menaiki anak tangga kembali Selanjutnya, kita disambut 2 papan tulisan besar Berisi penenungan kerat kali dan 14 penoman hidup manusia Dalam kawasan Wihara, kita akan mudah menemui beberapa petua Atau motivasi sang Buddha yang terpasang di beberapa pohon Petua yang diambil dari kitab Buddha Tripitaka tersebut Tentunya sangat menginspirasi pengunjung Wihara ini memiliki daya tarik Karena terdapat patung Buddha tidur raksasa Yaitu sang Buddha berbaring sambil menopang kepala dengan tangan kanan Posisi ini melambangkan momen ketika Buddha memasuki nirvana Sebuah simbol dari ketenangan dan kedamaian Patung berwarna putih bersih ini memiliki panjang kurang lebih 15 meter Dan tinggi sekitar 3 meter Di depan patung Buddha tidur terdapat patung Buddha kecil yang duduk bersilah Kita dapat bersembahyang dan berfoto dengan patung Buddha besar yang ada di sini Pada awalnya patung Buddha tidur ini tidak ditunjukkan untuk objek wisata Pelataran yang ada di depannya diperuntukkan untuk tempat meditasi Seiring berjalannya waktu Keberadaan patung ini menarik minat wisatawan untuk berkunjung Patung ini menjadi ikon wisata religi yang kerap dikunjungi wisatawan lokal maupun asing Kemegahan dan keindahan patung Buddha tidur ini Memerlukan waktu pembuatan yang relatif lama Pada tahun 2010 Proporsi patung pertama dianggap tidak sesuai sehingga harus dibongkar Selanjutnya dilakukan perbaikan dengan mengacu pada patung yang ada di Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah Oh iya teman-teman Mengingat area patung Buddha tidur merupakan area suci Pengunjung yang datang tidak diperkenankan menggunakan celana pendek Pengunjung akan disediakan kain atau kamen di pintu masuk Pengunjung juga harus melepas alas kaki saat memasuki pelataran patung Buddha tidur Tempat persembahyangan utama umat Buddha berada di bagian atas Areal ini ditandai dengan gerbang berwarna hitam Yang dihiasi beberapa stupa di bagian atas gerbang Di sini terdapat patung Buddha emasnya Terima kasih telah menonton! Di kawasan wihara juga terdapat Buddha yang duduk di atas lingkaran badan ular dan bunga teratai Dengan berpayung tujuh buah kepala ular kobra Bangunan lainnya adalah terdapat balai bengong Yang memiliki tiang berukiran khas Buddha Di bangunan ini juga terdapat lonceng baja berwarna kehitam-hitaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di area tempat mengisian buku tamu Kita bisa melihat ruang pertemuan Tempat souvenir Dan area terbuka yang dihinggapi puluhan burung merpati yang jinai Nah teman-teman Tak terasa ya Kita sudah mengelilingi kawasan wihara Secara keseluruhan Bangunan-bangunan di area wihara ini Memiliki arsitektur yang indah Suasana alam yang asri dan sejuk Juga membuat wisatawan betah berada di kawasan wihara ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!